Intro Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Faradela Azhara yang akan menyampaikan informasi seputar kegiatan Diksar Lim Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2023 yang telah kami rangkum dalam Polsri News Berita kali ini tentang kegiatan Diksar Lim Politeknik Negeri Sriwijaya hari keempat di gelombang ke-2, 17 Agustus 2023 di mana hari ini dilaksanakannya upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempat di lapangan Jasdam 2 Sriwi Halo Sobat Polsri, saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan Jasdam 2 Sriwijaya di mana hari ini pada tanggal 17 Agustus 2023 merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78 dan seperti yang bisa kita lihat di belakang saya telah berlangsungnya upacara pengibaran sang merah putih petugas dari upacara ini merupakan para peserta Diksarin yang telah dilatih langsung oleh TNI jadi walaupun di tengah pelaksanaan Diksarin ini kami sebagai mahasiswa dan calon mahasiswa baru tetap ikut dalam merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini semoga kami sebagai mahasiswa dan para peserta Diksarin dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dan Politeknik Negeri Sriwijaya seperti tema Polsri di hari kemerdekaan ini yaitu terus melaju untuk Indonesia Maju baiklah demikian laporan dapat saya sampaikan saya Karima Saraswati beserta guru yang bertugas melaporkan terima kasih dan sampai jumpa selanjutnya kegiatan outbound atau game lapangan yang diikuti oleh peserta untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia mari kita saksikan bersama setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera para peserta mengikuti kegiatan outbound seperti hulahut, roda tank, dan lomba karaoke perlombaan ini diikuti oleh seluruh peserta setiap kompi dengan penuh semangat untuk memenangkan perlombaan ini Alia Savitri dan Ahzarah Karindifa WPS Polsri melaporkan selanjutnya tanggapan dari Panitia Divisi Perlengkapan dalam membantu setiap Divisi Kepanitiaan Dik Starling pada kegiatan pendidikan dasar kedisiplinan ini terdapat Divisi Perlengkapan dan Logistik sesuai dengan pernyataan dari salah satu Panitia Divisi Perlengkapan dan Logistik mereka bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan Dik Starling ini Adit, Karima, dan Faradela WPS Polsri melaporkan kami sebagai Divisi Perlengkapan tentunya membackup dalam segi logistik yang kurang seperti baju ataupun P plus dari masing-masing peserta waktu pembagian logistiknya kami tentunya mempunyai tim yang khusus untuk itu selama sembari membantu konsumsi ada juga tim yang khusus untuk membantu tim logistik dalam membagian baju-baju Maba atau perlengkapan untuk di Starling 2023 ini, Kak Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini Saya Faradela Zahra, beserta kru yang bertugas memuaporkan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih